. Komando Distrik Militer 1404 PINRANG menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 di lapangan Upacara Kodim 1404 PINRANG Sabtu, 5 Oktober 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1404 PINRANG Letkol Infantri Abdullah Mahua yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Acara ini dihadiri oleh PJ Bupati PINRANG Haji Ahmadiyakil SEMM serta Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten PINRANG. Peringatan HUT TNI ke-79 tahun ini mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju yang menekankan peran vital TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah dinamika perubahan global. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasinya dan kemampuannya dalam bersinergi dengan seluruh komponen bangsa. Seusai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran dan ramah tamah. Pada kesempatan ini, PJ Bupati PINRANG Haji Ahmadiyakil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1404 PINRANG yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten PINRANG. Peran TNI lanjutnya, tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan, tetapi juga sangat nyata dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di daerah. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat, diakhiri dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas peran dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, dirinya juga berharap, Peringatan HUT TNI ke-79 ini dapat menjadi momentum bagi seluruh prajurit untuk semakin meningkatkan profesionalitas serta terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, PJ. Bupati Ahmadiyakil menutup sambutannya dengan harapan agar kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI terus berlanjut demi menciptakan iklim kondusif yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PINRANG. Terima kasih telah menonton!